Tunggu-tunggu, tolong dengerin saya, saya minta maaf sama kamu Nina, kalau selama ini ucapan saya udah nyakitin kamu. Saya coba pengen tahu kenapa kamu buat kesaksian palsu Nina, saya yakin banget Mira itu gak mungkin mengunci sukma di dalam buddha sampai dia meninggal. Maaf pak, saya harus pulang, ibu saya sangat membutuhkan dana saat ini, permisi. Nina, Nina tunggu dulu, saya belum selesai bicara sama kamu, Nina tunggu-tunggu. Wak, Wak, berhenti Wak. Apa berhenti di sini lho? Sudah, lo turutin perintah gue aja kenapa sih, diam dulu dong. Nina gak boleh cerita apapun ke Mas Raffi, karena itu bisa menggagalkan semua rencanaku buat misain Mira dari anak-anak. Si Dani kelihatan panik bener, pasti ini ada hubungannya sama si Raffi yang lagi ngejar tua orang. Sepertinya aku punya cara buat Mas Raffi jadi merasa bersalah. Wak, sana kesana. Mas mau kemana sih? Diam, tahan dulu. Nanti Papa Raffi benar-benar nyesua kita kan, Bu. Insya Allah ya, sayang. Asik, ini seneng banget bisa jalan-jalan bareng sama ibu, sama Papa Raffi, juga sama Kail, Hang. Apa yang dilakukan Mas Raffi ke Nina? Keliatannya Mas Raffi maksa banget untuk ngomong sama Nina sampai tarik tangan Nina segala. Aku harus dekati mereka. Bapak Bang Wap. Stop Bang Wap. Kenapa, Bu? Sebentar ya, sayang. Ibu gak lama kok. Indah sama Ilham, disini aja sama Pak Wap ya. Bang Wap, saya nitip dulu anak-anak ya. Sekarang Bang Wap, parkir aja dulu. Baik, Bu. Bentar ya, nak. Iya, Bu. Nina, Pak Lingga kasih penjelasan ke saya. Kenapa kamu melakukan itu? Tolong Pak, lepasin saya. Saya mau pulang, Pak. Ya, apa-apaan ini, Mas? Apa-apaan nih? Mas Raffi gak bisa begitu sama Nina. Apa yang Mas Raffi lakukan itu melanggar hukum, Mas? Nina ini saksi kunci. Bukan saya kecampur kamu. Saya harus ikut campur. Karena cara-cara Mas Raffi itu cara yang kotor, Mas. Eh, asal kamu tahu ya. Nina ini sekretaris saya. Saya berat ngomong sama dia. Lagian, kenapa kamu jadi pandai kiri? Bukan,역 Bayi, Tengga. üzik Terima kasih telah menonton!